Seperti inilah penampakan aktivitas yang sangat super sibuk di area lembah Purwasari Cicurum. Kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan Jalan Tol Bocimi Seksi 2, Cigombong Cibadak. Terima kasih telah menonton! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Youtube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022. Hari ini, seperti biasa, channel Youtube Edward Widodo berada lagi di area proyek Tol Bocimi Seksi 2. Lokasi ini berada di area lembah Purwasari Cicurum. Seperti inilah aktivitas yang berada di area lembah Purwasari Cicurum. Terlihat di depan sana sedang ada pemasangan paku bumi ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan beberapa unit dan truk yang mengangkut tanah dari arah tebing desa Nangerang. yang berada di kampung Kebon Kaung Cicurum. Oke, dari sini nanti kita akan melihat di lokasi ataupun di angle yang berbeda. Oke, seperti inilah aktivitas dari jarak dekat ya. Melihat progres yang berada di area lembah Purwasari Cicurum. Nah, di depan sana sudah terlihat ya. Pak pemasangan paku bumi sudah mulai dikerjakan. Dan arah ke depan sana menuju ke arah Sukabumi ya. Mantap sekali progres Talbo Cimi Seksi 2 ini. Semakin mantap ya. Seperti yang terlihat di area lembah Purwasari Cicurum ini. Oke, bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terupdate lainnya seputar perkembangan Talbo Cimi Seksi 2 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi kepada rakan-rakan semua seputar perkembangan progres Talbo Cimi Seksi 2. Dan seperti inilah penampakan aktivitas yang sangat super sibuk di area lembah Purwasari Cicurum. Kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan Jalan Tol Bo Cimi Seksi 2, Cigombong Cibadak. Oke, terlihat ya di depan sana pemasangan paku bumi dengan dua alat borpail. dan terlihat di depan sana ada satu kren yang sedang memindahkan paku bumi yang nantinya akan masuk ke area lembah yang berada di Purwasari ya. Mudah-mudahan progres Talbo Cimi Seksi 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai. serta para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran. Dilir mudi kendaraan damtruk dari arah desa Nangerang yang lebih tepatnya di area kampung Kebonkaung yang membawa tanah yang kemudian ditimbun di area lembah Purwasari yang berada di depan. ini ya yang sedang kita saksikan. Jika tadi siang kita sudah berbagi informasi di area tebing yang berada di desa Nangerang kampung Kebonkaung. Jika tadi siang kita sudah berbagi informasi di area tebing yang berada di desa Nangerang kampung Kebonkaung. untuk saat ini kita beralih di area lembah yang sedang dikerjakan. Yaitu di area lembah Purwasari ya. Mudah-mudahan dengan adanya video dari channel YouTube Edward Widodo ini dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali ya kekurangannya di dalam pengetahuan dunia infrastruktur. Di sini saya hanya sebagai konten kreator yang ingin berbagi informasi perkembangan ya. Dari tiap lokasi yang belum ataupun yang sedang dikerjakan. Oke satu unit dan truk sudah mulai datang lagi. Dan di depan sana Pemasangan paku bumi terus digenjot ya. Alat berat sekarang berkumpul di dua titik lokasi ya. Yang pertama di area lembah Kampung Manggis. Dan yang kedua di area lembah Purwasari ini. Oke kita akan coba zoom. Oke jadi seperti ini ya. Terlihat paku bumi sudah banyak berada di area lembah. Purwasari isi curug ini. Kampungang terlalu bingung. Atau kekumpulan kawasan. Jangan kawasan untuk baterai. Kampungang terlalu bingung. Padang-atuh. Terlihat paku. Wah. Kampungang terlalu bingung. Jangan lupa bingung. Kampungan terlalu bingung. Tempunangan terlalu. Kita memang yang lebih baik. selamat menikmati terdengar ya suara mesin yang mengginjot paku bumi selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin saya cukupkan sampai disini untuk liputan hari ini mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati